Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Ihwan Rizonova, dan di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit video freeze frame di aplikasi CapCut, contohnya seperti ini. Caranya mudah dan simple, langsung saja kita ke tutorialnya, disini kita menggunakan aplikasi CapCut, tinggal kalian download aja di playstore atau di appstore, kalau sudah kalian download, langsung aja kita buka aplikasinya, tampilannya seperti ini, selanjutnya kita buat project baru, Lalu kita masukkan videonya, untuk akhirannya atau watermarknya kita hapus aja, lalu kita klik aja videonya, kemudian kita pilih menu gaya, lalu kita geser ke kanan, Kita pilih bekukan bingkai, disini ada dua, yang kiri ini bekukan bingkai ke belakang, sedangkan yang kanan ini bekukan bingkai ke depan, kita pilih yang kanan aja Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai Untuk prosesnya, tergantung dari videonya, kalau videonya panjang, ya butuh durasi yang lebih lama dari video yang lebih pendek Dan prosesnya sudah selesai, jadi videonya akan secara otomatis seperti ini, membuat kolase-kolasenya seperti ini Disini kita juga bisa menyesuaikan, jadi tinggal pilih sesuaikan Untuk yang bawah ini, waktu freeze pertamanya, kemudian yang atas ini, interval antara dua freeze Jadi kalian bisa atur freeze-nya muncul lebih banyak dengan cara geser ke kiri atau lebih sedikit dengan geser ke kanan Ketika kita mengatur interval dan juga waktu freeze pertamanya, akan berproses lagi yang cukup memakan waktu Kalau sudah selesai, tinggal kita tambahkan lagunya Pilih menu audio Lalu tinggal kalian masukkan aja audionya Selanjutnya, tinggal kita sesuaikan aja antara video sama lagunya Kalau sudah, tinggal kita ekspor aja hasilnya Dan untuk hasil akhirnya, seperti ini Nah, oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua Saya Ihwan Rizanova, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih Sub indo by broth3rmax